Intro Sekarang hari ini kita mau masak Masakan yang mungkin masih asing bagi kita orang Asia Ya istimewa untuk orang-orang Indonesia ya Taraaa Ini Namanya Ini adalah Spaghetti Squash Kenapa dibilang spaghetti Nah nanti kita lihat ya Ini kulitnya keras Jadi kita harus potong bagi dua Dan hari ini saya Mau masak dua macam masakan Dengan Dengan Ini Supaya lebih cepat Kita mulai bakar ini Karena membakarnya ini agak lama Ini sekitar 30 menit 35 menit Jadi cara membakarnya ini ada dua Satu bisa kita bakar Dengan kasih air Di wadahnya Nah seperti ini ya Ini wadahnya Ini kita kasih air Setelah kita potong doang biji Kita masukkan ke sini Tapi ada juga yang Kasih butter Atau Oil Ya Oke Kita mulai motongnya ini ya Teman-teman ya Sudah mudah saya bisa Motongnya ini Aduh Karena sangat keras Saya kasih tau setelah terbuka ya Teman-teman Ini penampakannya Teman-teman Ya Sekarang kita bersihin Ininya Kulitnya Saya tampung Kita ambil Oke Ini penampakannya bersih Ya Dua-duanya udah bersih Dari biji Bijinya Nah sekarang ini Kita kasih Ingredientnya Sebelum kita bakar Pertama Kita kasih olesin dulu ini deh Minyak Olive oil Nah Ini udah saya kasih Olive oil Sekarang Saya kasih Garlic butter Jadi sebenarnya Ini butter Sudah ada Butter Dan ini Rasanya ada garlicnya Dan sebagian disini Saya kasih Oke Begini aja mungkin ya Yang penting Ada dia Anti melted Ya kalau udah dibakar juga Oke Setelah ini Ya teman-teman Saya kasih garam Oke Setelah kita kasih Garam Kita kasih Garlic Powder lagi ya Saya kan suka Garlic Powder Biar ini Wangi Bayang gak ini Rasanya kayak apa Nanti nih Jadi ini Kalau udah kita bakar Ini udah bisa dimakan Begitu saja Tapi kalau mau diolah Boleh Oke Saya kasih Merikat Sekarang kita Pasang api 400 Dan kita akan bakar ini Sekitar 30 Menit Jadi ini nanti Sekitar 30 ke 35 aja Dulu kita lihat ya Teman-teman 400 400 Fahrenheit Atau 200 Dari Celsius Oke Teman-teman Kelihatannya sudah mateng nih Jadi Hanya 30 menit Ya teman-teman Nah Ini kelihatannya Oh Lembek ya Oke Kita lihat ya Kita balikin nanti Apa yang terjadi ya Teman-teman ya Ini Lihat nih Sudah lembut Ya Ini juga Kita biarin Sampai dingin Nah Sekarang kita mau bikin Filling Jadi ini Setiap Ini nanti Beda feelingnya Nanti disini kita bikin Pakai Daging Nah disini Hanya sayuran Bikin Filling Isiannya Daripada Spaghetti Scots Ini ya Ini ada Brokoli Garlic Onion Kemudian Ini ada Cheese Ini ada Campurannya Cheese-nya Banyak ya Ada mozzarella Pavalon Cheedar Ya Kemudian Ini Pavalon Saya potong-potong Dadu Tapi ada juga Yang saya potong-potong Nanti Seperti ini Untuk di atasnya Ini Saya suka Pravalon ya Kemudian Ini ada Cream cheese Cream cheese Kemudian Ini saya pakai Sour cream-nya Mexican style Ya Nah Ini ada Sour cream Nah Ini yang saya mau bikin Untuk Topping Daripada Ini jadi 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 hanya sayuran Oke Kita mulai Pertama Kita bikin Ini Olive oil Kemudian Saya masukin Onion Ya Onion Saya masukin Garlic Kemudian Saya kasih Ini Setengah sendok Garam ya Setelah itu Sudah agak layu Sekarang kita masukin Brokolinya Kemudian Kita kasih Sedikit Garam ya Untuk ke Brokolinya Nah Ini kita Masak Jangan sampai Layu Brokolinya Tetap Crunch Oke Setelah kelihatan Seperti ini Masih Hijau Ya Masih Hijau Semuanya Dan masih Crunch Kita pindahkan Ke Ball Ya Setelah Setelah dingin Tadi Teman-teman Sekarang kita Masukin Ini adalah Cream Cheese Dengan Sour Creef Kemudian Kita masukin Ini adalah Probon Cheese Saya suka Pakai Saya suka pakai ini Jadi bisa nanti Kayak crunchy Crunchy Gitu ya Terakhir Ini adalah Apa namanya Parmesan Cheese Nah Sekarang Kita campur Nah Nah setelah kita Campur Sekarang kita Mau masukin Spaghetti Squash Ini Kedalam Ball Ini Nah Coba Lihat Teman-teman Kenapa Disebut Ini Spaghetti Squash Nah Pada Waktu Saya Mengambil Isi Dari Spaghetti Squash Ini Teman-teman Bisa Lihat Kayak Spaghetti Kan Kayak Noodle Jadi Saya akan Ambil Setengah Saja Daripada Isinya Dan Setengahnya Lagi Kita Akan Biarkan Nah Isi Yang Saya Ambil Setengah Ini Nanti Akan Kita Masukkan Kembali Ke Spaghetti Squash Ini Sebelum Nanti Kita Bakar Seperti Ini Kita Tinggalin Sebagian Nah Sekarang Ini Kita Mau Campur Oh Ya By the Way Mau Coba Dulu Ya Teman-teman Gimana Rasanya Seperti Noodle Seperti Pagetti Gitu Ya Wow Enak Karena Tadi Kan Saya Sudah Bikin Bum Garam Garlic Powder Jadi Rasanya Enak Hanya Begini Saja Salad Salad Hah Hmm Dengar Teman-teman Crunchy Sudah Oke Sekarang Ini Kita Mix Semuanya Menjadi Satu Nah Setelah Kita Campur Semuanya Kita Akan Masukkan Kembali Isian Yang Yang Tadi Kedalam Spaghetti Skos Ini Ya Kebetulan Saya Lupa Untuk Mengambil Video Tapi Teman-teman Bisa Lihat Foto Yang Di Sebelah Itu Bagaimana Bentuk Daripada Spaghetti Ini Setelah Kita Masukkan Isiannya Jadi Semua Yang Tadi Kita Kasih Campuran Bahan-Bahan Tadi Kita Masukkan Kembali Ke Spaghetti Setelah Setelah Kasih Pravolone Ya Dan Ini Rasanya Pasti Cheesy Banget Nah Sekarang Kita Bakar Ini Di 350 Fahrenheit Atau 180 Derajat Celsius Selama 15 Menit Atau Ke 20 Menit Sesuai Dengan Tempat Bakaran Teman-teman Jadi Ini Sampai Cheesnya Melted Dan Kelihatan Warnanya Jadi Golden Brown Tara After 15 Minit Teman-teman Oke Sudah Matan Kita Angkat Ya Nah Seperti Yang Saya Katakan Di Awal Ini Squash Saya Akan Masak Dua Bahagian Nah Ini Adalah Brokoli Cheese Dan Satunya Lagi Saya Akan Masak Dengan Memakai Daging Nah Bagaimana Masakan Yang Kedua Teman-teman Boleh Lihat Video Selanjutnya Ya Dan Jangan Lupa Dicoba Loh Karena Ini Memang Enak Sekali Nah Keduanya Kita Akan Coba Dan Ini Yang pertama Kita Coba Adalah Yang Brokoli Cheese Apakah Ini Yang Disukai Daging Oleh Jim Atakah Yang Memakai Meat Atau Daging Kita Lihat Ya Teman-teman Kelanjutan Video Ini Dan Selamat Mencoba Tidak Oke Kita Makan Dulu Ini Brokoli Ya Brokoli Masih Crunchy Cisinya Bukan Main Enak Tapi Bikin Genuk Karena Terlalu Cheese Dia Ya Tapi Enak Hmm Hmm Kita Stop So Good Oke Hmm Oke Guys Kita Memakan Dulu Sampai Mau Nonton TV Sampai Disini Dulu Vlog Saya Hmm Spaghetti Squash Ada Dua Macem Tadi Dengan Brokoli Cheese Dengan Ini Apa Ini Beef Beef Beans Cilantro Oke Teman-teman Jangan Lupa Ditonton Ya Video Kelanjutannya Karena Di video Kelanjutannya Saya Akan Bikin Isiannya Dari Beef Dan Bean Sampai Disini Dulu Thank you For Watching Bye Bye